Masih ingat Bowo Alpenlibe, dulu dekil panen hujatan, kini glowing tajir melintir. Begini kabarnya sekarang. Masih ingat dengan Bowo Alpenlibe, TikToker generasi awal yang sempat viral sekitar tahun 2018. Bahkan, banyak orang yang menyebut aplikasi TikTok viral karena Bowo Alpenlibe. Sayangnya, pemilik nama asli Prabowo Mondardo ini sempat dihujat alai dan dekil oleh netizen. Pasalnya, wajah Bowo dinilai sangat berbeda seperti di foto. Meski begitu, Bowo sejak viral menjadi semakin sering muncul di televisi sebagai bintang tamu acara TV. Bahkan, dulu Bowo memiliki fanbase yang besar. Semenjak itu, namanya semakin dikenal secara luas. Bowo pun kini terjun ke dunia akting. Bahkan ia berperan di beberapa judul sinetron. Berkat kegigihannya berkarir di industri hiburan, Bowo pun dapat mewujudkan impiannya. Ia berhasil membeli hunian mewah seharga 1,5 miliar rupiah di kawasan Bekasi. Bahkan, penampilannya juga semakin glow up. Meskipun dulu kerap dihujat, nyatanya kehidupan Bowo telah berubah drastis. Ia pun semakin aktif sebagai selebgram 1 juta pengikut. Bahkan, Bowo telah masuk ke dunia akting sebagai pemain film. Tercatat, ia sempat beradu akting di film 13 Haunted bersama Atta, Halilintar, dan Al-Ghazali. Bowo juga kerap memamerkan pacarnya yang cantik di Instagramnya. Kini, Bowo Alpenlibe kembali aktif mengunggah konten di TikTok dan banyak netizen yang menyebutnya sesepuh. Tak hanya itu, banyak netizen yang juga mengatakan bahwa Bowo memiliki kemiripan dengan Iqbal Ramadhan. Akhir Juli lalu, Bowo mengunggah video TikTok berisi ucapan terima kasih untuk para pihak yang selalu mensupportnya sejak tahun 2018. Nggak usah pada panik gitu dong, baru bangun udah rame aja. Terima kasih untuk kalian semua dari tahun 2018 sampai detik ini, kalian masih selalu support gue, tulis Bowo, dikutip dari TikTok.atmr.bowo. Unggahan tersebut berisi video kompilasi, saat dulu ia diwawancarai wartawan hingga foto terbarunya. Pemuda ini sempat menghilang dari TikTok, bukan tanpa alasan tetapi karena sempat beberapa kali terkena blokir. Udah hampir sepuluh kali kena ban, aduh gimana ini, kali ini jangan lagi ya TikTok, tulisnya di unggahan yang lain. Meski sempat menghilang dari dunia TikTok, namun masih banyak warga aplikasi tersebut yang kenal dan mengakui Bowo. Bahkan, beberapa netizen sangat menyayangkan karena akun TikToker tersebut belum bertanda centang biru. Padahal banyak yang mengaku mengenal dan mendownload aplikasi tersebut karena keviralan Bowo Alpenlibe.